Turian merupakan buah dengan nilai ekonomi tinggi, bahkan termasuk buah termahal di Asia Tenggara. Meski banyak yang menyukainya, tak jarang ada orang yang mual hanya dengan mencium aromanya. Indonesia merupakan penghasil buah durian terbesar di dunia. Meski begitu, Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand dalam hal ekspor durian. Pada video kali ini, kita akan mengajak kalian untuk melihat perkebunan durian di Thailand. Jika di Indonesia masih menggunakan cara-cara tradisional, di Thailand sudah lebih modern, sehingga harga jual durian pun lebih mahal. Durian bisa mudah tumbuh hanya dengan menyemai biji. Namun, untuk menghasilkan buah durian yang berkualitas dan berbuah, petani biasanya menggunakan medera grafting atau okulasi. Di Thailand, pembukaan lahan pertanian akan menggunakan alat berat untuk mempersingkat waktu. Di lahan perbukitan, alat berat juga digunakan untuk membuat jalan pertanian. Selain itu, petani akan memasang jalur irigasi menggunakan pipa untuk memudahkan penyiraman. Setelah lahan perbukitan ini siap ditanam, petani akan membawa bibit durian ke lahan. Petani menggunakan eksavator kecil untuk membuat lubang dan mencampur tanah dengan pupuk dasar. Setelah lubang siap, pekerja akan menanam durian pada lubang tersebut. Peha tanah yang baik untuk durian berkisar 6 hingga 7. Bibit durian yang baru ditanam juga harus sering disiram, terlebih ketika musim kemarau. Jarak tanam ideal pada kebun durian berkisar 10 hingga 12 meter antar pohon. Pohon durian yang tumbuh besar bisa saling bersentuhan jika jarak tanam terlalu rapat. Hal ini tentu akan menjadi masalah di kemudian hari. Bagi petani dengan keterbatasan lahan, bisa menggunakan metode triple-tri planting untuk memaksimalkan lahan yang ada. Bibit akan ditanam berdekatan dengan membentuk segitiga dengan jarak sekitar 1 meter. Namun, model ini juga memiliki beberapa kekurangan. Seperti penggunaan pupuk yang lebih banyak dan keterampilan dalam menata cabang. Di Indonesia, masih jarang menggunakan metode ini karena biaya perawatan yang cukup menguras kantong. Kembali ke proses selanjutnya, selain diberikan pupuk pada awal penanaman, pohon durian akan diberikan pupuk pada masa perkembangannya. Untuk masa vegetatif, pohon durian akan diberikan pupuk dengan kandungan NPK secara merata. Ini merupakan pohon dengan umur 3 tahun. Untuk melindungi pohon dari serangan hama, petani di Thailand akan menyemprotkan insektisida dan fungisida secara rutin. Setelah pohon berusia 3 hingga 4 tahun, pohon akan mulai belajar berbuah. Dengan terpenuhinya nutrisi, pohon durian di Thailand berbuah lebat meski berukuran pendek. Bakal calon buah akan tumbuh pada batang mendatar pohon durian. Bunga durian pada setiap kelopak berpisar 3 hingga 10 kundum. Panjang kelopak bunganya sekitar 3 cm dan berbentuk tabung. Dari bunga inilah akan menjadi buah setelah proses penyerbukan. Bunga pohon durian merupakan bunga biseksual yang bisa dibantu oleh lebah ataupun angin. Untuk menghasilkan penyerbukan yang maksimal, biasanya akan dibantu oleh campur tangan manusia. Bunga durian akan diusap menggunakan kuas. Untuk waktunya biasanya akan dilakukan sekitar pukul 7 sampai 12 malam. Jika penyerbukan ini berhasil, maka akan menjadi bakal durian muda. Dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan hingga durian ini matang. Buah durian yang matang akan jatuh dengan sendirinya. Namun, untuk kebutuhan ekspor, durian akan dipetik sebelum jatuh. Setiap pohon akan menghasilkan 30 hingga 50 buah durian. Semakin besar pohon, semakin banyak juga buahnya. Untuk meminimalisir kerusakan, buah durian yang dipetik akan ditangkap menggunakan karung goni. Cara seperti ini masih jarang dilakukan di Indonesia. Setelah semua hasil panen terkumpul, buah durian akan didistribusikan ke toko-toko buah. Dan sebagian lain akan dikirim ke pabrik pengolahan durian dan diekspor. Ini merupakan salah satu pabrik pengolahan buah durian di Thailand. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Salam petani durian Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!